Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya video pembelajaran biologi dengan saya Weti Dwi Yuningsi Oke disimak baik-baik ya Oke sekarang kita akan membicarakan tentang pembahasan LKPD lembar kerja peserta didik Pola hereditas 2 diperuntukkan untuk kelas 12 IPA atau IPS lintas minat Oke disimak baik-baik ya Nomor 1 pembahasan antara bunga berwarna kuning berdaun bulat dengan bunga berwarna putih berdaun lancip Menghasilkan keturunan dengan fenotip kuning bulat berbanding putih bulat berbanding kuning lancip berbanding putih lancip sebesar 1 banding 1 banding 1 banding 1 Genotip kedua induknya adalah Perbandingan dengan hasil 1 banding 1 banding 1 banding 1 Ini adalah ciri persilangan test cross dengan 2 sifat beda Jumlah genotipnya adalah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 4 Ciri persilangan test cross adalah persilangan induk heterozygot dengan homozygot recessive Nah kita akan melihat di pilihan ganda di pilihan E itu ada K besar, K kecil, B besar, B kecil yang merupakan heterozygot Dikawinkan dengan K kecil, K kecil, B kecil, B kecil yang merupakan homozygot recessive Jadi nomor 1 jawabannya adalah yang E Oke kita bahas nomor 2 Persilangan antara gandum berkulit hitam homozygot dengan gandum berkulit kuning homozygot Menghasilkan F1 yang semuanya berkulit hitam heterozygot Jika terjadi peristiwa epistasis dominan Rasio fenotip pada F2 hitam berbanding kuning berbanding putih adalah H besar hitam, K besar kuning, H hitam epistasis terhadap kuning Persilangan pertama P1 H besar-H besar K kecil-A kecil dikawinkan dengan H kecil-H kecil-K besar-K besar Menghasilkan F1-nya adalah heterozygot H besar-H kecil, K besar-K kecil berwarna hitam Keturunan kedua P2 induknya adalah F1 dikawinkan sesamanya Maka ini adalah persilangan di hibrit Yang akan menghasilkan F2-nya adalah 9H besar-Srip-K besar-Srip berwarna hitam 3H besar-Srip-K kecil-K kecil hitam 3H kecil-H kecil-K besar-Srip kuning 1H kecil-H kecil-K kecil-K kecil putih Jadi hitam berbanding kuning berbanding putih sama dengan 12 banding 3 banding 1 Maka nomor 12 jawabannya adalah yang B Oke kita bahas nomor 3 Seorang petani menyilangkan tanaman jeruk berbuah lebat Rasa asam dengan jeruk yang berbuah sedikit rasa manis F1 yang dihasilkan semuanya berbuah lebat rasa manis Selanjutnya F1 dikawinkan sesamanya Jika jumlah F2 yang dihasilkan sebanyak 640 tanaman Jumlah tanaman yang berbuah sedikit dan rasa asam adalah L besar adalah lebat, L kecil adalah sedikit, M besar manis, M kecil adalah asam P2 adalah L besar, L kecil, M besar, M kecil dikawinkan dengan L besar, L kecil, M besar, M kecil Persilangan di hibrid Akan menghasilkan F2-nya adalah 9L besar, Srip, M besar, Srip, buah lebat dan manis 3L besar, Srip, M kecil, M kecil, M kecil, buah lebat dan asam 3L kecil, E kecil, M besar, Srip, buah sedikit dan manis 1L kecil, L kecil, M kecil, M kecil, buah sedikit dan asam Nah, di soal yang ditanyakan adalah buah sedikit dan asam Jadi total F2-nya adalah 640 tanaman Yang ditanyakan jumlah buah sedikit dan asam Yaitu 1 di antara 16 dikalikan 640 Sama dengan 40 tanaman Jadi nomor 3 jawabannya yang B 40 tanaman Oke, kita bahas nomor 4 Sekor ayam berpial walnut homozygote disilangkan dengan ayam berpial bilah Menghasilkan keturunan F1 Jika keturunan F1 disilangkan dengan ayam berpial R besar, R kecil, P besar, P besar Dan dihasilkan 16 individu Jumlah ayam berpial walnut adalah P1, R besar, R besar, P besar, P besar Dikawinkan dengan R kecil, R kecil, P kecil, P kecil, galur murni Walnut dikawinkan dengan bila F1-nya adalah R besar, R kecil, P besar, P kecil, walnut P2, R besar, R kecil, P besar, P kecil Dikawinkan dengan R besar, R kecil, P besar, P besar Maka gametnya Ini ada 4 gamet Yang R besar, R kecil, P besar, P kecil Yaitu R besar, P besar R besar, P kecil, R kecil, P besar, R kecil, P kecil Kemudian yang gamet satunya adalah R besar, R besar, R kecil, P besar Maka F2-nya R besar, R besar, P besar, P besar, Walnut R besar, R besar, P besar, P kecil, Walnut R besar, R kecil, P besar, P besar, Walnut R besar, R kecil, P besar, P kecil, Walnut Jadi kalau ada R besar dan P besar itu makanya Walnut ya R besar, R kecil, P besar, P besar, Walnut Kemudian ada R besar, R kecil, P besar, P kecil walnut Kemudian ada R kecil, R kecil, P besar, P besar Berarti ini adalah pial P atau BG Kemudian yang terakhir ada R kecil, R kecil, P besar, P kecil Ini adalah pial P atau BG Total F2 adalah 16 ekor Jumlah pial walnut sama dengan ada 6 diantara 8 x 16 sama dengan 12 ekor Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang E, 12 ekor Oke kita bahas nomor 5 Seorang laki-laki bisutuli menikah dengan seorang wanita yang juga bisutuli Tetapi seorang anaknya normal Bagaimana genotip suami istri tersebut? Nah kita lihat bahwa untuk bisutuli Genotipnya adalah bisutuli jika terdapat sepasang gen yang homozygote resesif Seperti D kecil, D kecil atau E kecil, E kecil Atau keduanya D kecil, D kecil, E kecil, E kecil Jadi selagi masih ada genotip normal Jika terdapat salah satu gen dominan Atau seperti D besar, D kecil, E besar, E kecil Atau D besar, D besar, E besar, E besar Jadi kalau ada huruf besar maka itu adalah normal Nah P1 itu D besar, D kecil, E kecil, E kecil Dikawinkan dengan D kecil, D kecil, E besar, E besar Nah ini kalau salah satunya ada yang huruf kecil homozygote Antara D dan E maka dia bisutuli ya Jadi kedua orang tuanya bisutuli Anaknya ada yang normal maka jawabannya yang D Oke kita bahas nomor 6 Tanaman gandum berkulit ari merah disilangkan dengan gandum berkulit ari putih F1 semuanya merah F2 merah berbanding putih sama dengan 90 dibanding 7 Peristiwa yang terjadi pada persilangan di atas adalah Kita lihat perbandingnya 90 banding 7 Dikita kecilkan sama dengan 15 banding 1 Ini adalah persilangan polimeri Jadi nomor 6 jawabannya adalah yang D Polimeri Oke kita bahas nomor 7 Persilangan manakah yang akan menghasilkan turunan dengan rasio fenotip 3 banding 1 banding 3 banding 1 Nah caranya kita jumlahkan perbandingannya Yaitu 3 tambah 1 tambah 3 tambah 1 sama dengan 8 Kita cari di pilihan ganda ya Misalnya yang A papi kakak Berarti papi itu kan satu sifat beda Berarti 2 pangkat 1 dikalikan kaki itu 2 pangkat 1 Jadi 2 kali 2 sama dengan 4 Yang B papi kaki Berarti 2 sifat beda Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4 Dikalikan sama pipi kaki Berarti 2 4 kali 2 sama dengan 8 Nah ini jawabannya yang B ya Kemudian yang C Kita cek Papi kaki itu 2 sifat beda Berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4 Kemudian papi kaki itu 2 pangkat 2 sama dengan 4 4 kali 4 sama dengan 16 Kemudian yang D itu papi Berarti 2 kali 1 sama dengan 2 Sedangkan yang E adalah 1 dikalikan 2 sama dengan 2 Maka nomor 7 ini Sesuai dengan soal Jawabannya adalah yang B Oke Kemudian kita bahas nomor 8 Jika kacang ercis berbuah besar Dan berbatang tinggi Disilangkan dengan kacang ercis berbuah kecil Dan batang rendah Jika keturunan F1 disilangkan sesamanya Berapakah presentasi keturunan F2 Yang benar-benar unggul Nah P1 itu adalah babatata Dikawinkan dengan BBTT Itu adalah galur murni Kemudian kita akan cari bahwa Gabetnya itu adalah B besar B T besar Dengan B kecil T kecil Maka F1 nya adalah B besar B kecil T besar T kecil Yaitu fenotipnya besar dan tinggi Kemudian kita cari P2 Dimana F1 dikawinkan sesamanya Ya maka akan persilangan di hibrit Berarti kita bisa tahu bahwa Kalau di hibrit F2 nya adalah 9 B besar strip T besar strip Itu adalah besar dan tinggi Kemudian 3 B besar strip kecil-kecil Adalah besar dan pendek 3 B kecil B kecil T besar strip Itu adalah kecil dan tinggi Kemudian 1 B kecil B kecil T kecil T kecil Ini adalah tanaman kecil dan pendek Nah sesuai dengan soal Bahwa yang dicari adalah Yang benar-benar unggul Berarti kalau yang benar-benar unggul Itu cuma 1 Yaitu yang sifatnya bagus Dominant B besar B besar T besar T besar Dan itu jumlahnya hanya ada 1 Di antara 16 Macam hasil dari F2 Maka 1 per 16 kali 100 persen Sama dengan 6,25 persen Jadi nomor 8 jawabannya yang E Oke kita bahas nomor 9 Gandum berkulit hitam H besar H kecil K kecil K kecil Disilangkan dengan sesamanya Maka perbandingan fenotip turunan Yang berkulit hitam sebanyak Jadi disini ada perkawinan Dimana H besar H kecil K kecil K kecil Dikawinkan dengan H besar H kecil K kecil K kecil Gametnya adalah H besar K kecil H kecil K kecil Nah berarti F1 nya adalah H besar H besar K kecil K kecil Berwarna hitam Yang kedua adalah H besar H kecil K kecil K kecil Berwarna hitam juga Kemudian yang ketiga adalah H besar H kecil K kecil K kecil Berwarna hitam Kemudian yang keempat adalah H kecil H kecil K kecil K kecil Nah ini huruf kecil semua Berwarna putih Nah yang dicari adalah fenotip turunan yang berwarna hitam itu adalah 3 diantara 4 dikalikan 100% Berarti ada 75% Nomor 9 jawabannya yang A Kita kebahas nomor 10 Ayam berjengker ros dikawinkan dengan ayam berjengker sumpel Turunannya adalah 3 per 8 dibanding 3 per 8 sumpel, 3 per 8 ros, 1 per 8 biji dan 1 per 8 bila Hal ini disebabkan genotip parentalnya apa? Perbandingannya adalah 3 banding 3 banding 1 banding 1 Kita jumlakan semuanya menjadi 8 Nah kita cari di pilihan ganda ya Rari, bibi, rara, babi berarti 2 x 2 sama dengan 4 Kemudian yang B itu adalah 2 sifat beda berarti 2 pangkat 2 dikalikan dengan 2 pangkat 1, 8 Nah ini yang B ya jawabannya sesuai dengan soal Kemudian kalau yang C itu 2 x 1 sama dengan 2 Kemudian yang D 2 x 2 sama dengan 4 Yang E itu 1 x 2 sama dengan 2 Jadi untuk nomor 10 ini jawabannya adalah yang B Oke kita akan bahas nomor 11 Linaria marokana merah A besar A besar B kecil B kecil Disilangkan dengan yang warna putih A kecil A kecil B besar B besar F1 disilangkan dengan sesamanya Pada F2 fenotip merah ada sebanyak berapa P1 adalah A besar A besar B kecil B kecil dikawinkan dengan A kecil A kecil B besar B besar Akan menghasilkan yang heterozigot A besar A kecil B besar B kecil dengan warna ungu F2 F1 dikawinkan sesamanya Berarti ini adalah di hibrid Maka F2 nya adalah 9 A besar strip B besar strip itu warna ungu 3 A besar strip B kecil B kecil warna merah 3 A kecil A kecil B besar strip warna putih Dan 1 A kecil A kecil B kecil B kecil itu warna putih Maka kalau ditanyakan bunga yang berwarna merah jumlahnya adalah 3 di antara 16 Jadi nomor 11 jawabannya adalah yang E Oke kita akan bahas nomor 12 Pada tanaman kapri biji bulat dominan dengan kisut Dan kulit biji berwarna coklat dominan terhadap putih Tanaman kapri yang bijinya bulat coklat dikawinkan dengan yang bijinya kisut putih Menghasilkan keturunan yang berbiji bulat coklat Bulat kisut putih, kisut coklat dan kisut putih dengan perbandingan 1 banding 1 banding 1 banding 1 Maka masing-masing genotip dari kedua induknya adalah Persilangan test cross dengan 2 sifat beda Karena perbandingannya adalah 1 banding 1 banding 1 banding 1 Persilangan heterozygot dengan homozygot recessive Kita lihat di pilihan ganda itu adalah yang D B besar, B kecil, C besar, C kecil dikawinkan dengan yang huruf kecil semua Oke kita bahas nomor 13 Suatu varietas merica yang berbuah coklat disilangkan dengan yang berbuah kuning Keturunannya semuanya berbuah merah Interbreed antara F1 menghasilkan F2 sebagai berikut 182 merah, 59 coklat, 61 kuning, 22 hijau Bila F1 dikawinkan balik dengan kuning maka turunannya akan berfenotip Perbandingannya kita kecilkan menjadi 9, 3, 3, 1 P1, C besar, C besar, K besar, K besar, K besar Dikawinkan dengan C kecil, K kecil, K kecil, K kecil Coklat kawin sengah kuning F1nya adalah C besar, C kecil, K besar, K kecil Heterozygot warna merah P2, C besar, C kecil, K besar, K kecil Kawinkan dengan C kecil, C kecil, K kecil, K kecil Berarti test cross Maka kita akan bisa cari bahwa gametnya Kemudian F2nya adalah C besar, C kecil, K besar, K kecil, warna merah C besar, C kecil, K kecil, K kecil, warna merah C kecil, C kecil, K besar, K kecil, warna kuning C kecil, C kecil, K kecil, K kecil, warna kuning Jadi untuk nomor 13 ini jawabannya adalah yang C hanya merah dan kuning Oke kita bahas nomor 14 Tanaman gandum berkulit hitam H besar H kecil K besar K kecil Disilangkan dengan gandum berkulit kuning H kecil H kecil K besar K kecil Jika gen H besar hitam epistasis terhadap gen K besar kuning Perbandingan fenotip hitam berbanding kuning berbanding putih Yang muncul pada keturunannya adalah P satunya H besar H kecil K besar K kecil Dikawinkan dengan H kecil H kecil K besar K kecil Maka gametnya kita bisa cari Jadi hasil dari F satunya adalah H besar H kecil K besar K besar berwarna hitam Jadi kalau masih ada H besar maka semuanya berwarna hitam ya Kemudian H besar H kecil K besar K kecil berwarna hitam H kecil H kecil K besar K besar kuning H kecil H kecil K besar K kecil warna kuning Jadi hitam berbanding kuning berbanding putih sama dengan 4 berbanding 3 berbanding 1 Maka nomor 14 jawabannya adalah yang C Oke kita bahas nomor 15 Hal-hal berikut berhubungan dengan polimeri Kecuali Nah kalau kita lihat pilihan ganda Maka jawabannya adalah yang B Munculnya pada persilangan heterozygot Oke demikian tadi penjelasan LKPD pola hereditas 2 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati